Oke, seperti biasa, sekarang sudah masuk ke segmen kedua. Di segmen kedua ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai bintang tamu kita malam hari ini, yaitu Milky Play Underskores. Milky sudah ada di belakang panggung, jadi seperti tanpa menunggu lama-lama lagi, kita ganti scene sebentar ya. Oke, sudah ganti scene. Sebelumnya, mungkin sebelum saya menyapa Milky dengan resmi, bisa diingatkan, mungkin perlu diingatkan ke para pendengar atau para penonton yang mungkin baru bergabung dan baru menonton siaran ini. Atau baru mendengarkan siaran ini, siaran ini karena sekarang berbahasa Indonesia, jadi mostly akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian, Anda bisa request lagu, seperti biasa, cukup gunakan channel point-nya saja, 189 channel point, Anda bisa request lagu, asalkan lagunya ada di Spotify. Kemudian, Anda juga bisa bertanya nanti ke bintang tamu kita malam hari ini, Milky Play, dengan menggunakan 99 channel point saja. Itu saja, sepertinya Anda juga bisa nanti membantu Milky meridim trivia, cukup bayar 1 channel point saja dan bisa ridim. Pertanyaan random yang telah disiapkan, namun belum ditanyakan ke Milky, jadi nanti akan dijawab oleh Milky secara random. Itu saja, sepertinya untuk pembukaan sebelum menyapa Milky dengan resmi. Sepertinya itu saja, selamat datang Milky Play. Halo, Assalamualaikum adik-adik, selamat datang, halo semuanya. Halo, halo, sudah makan kah? Halo, sudah Alhamdulillah. Gimana, sudah makan juga belum? Sudah, sudah minum kopi juga. Ya, halo. Halo, Kak Milky. Tadi mau ngomong apa ya, saham Milky? How? How is your stream? Tadi aku ngeliat kayaknya stream sebentar dari sore, kalau tidak salah, tapi aku tidak hampir kali soalnya baru bangun. Oh iya, gapapa. Tadi aku mencoba memainkan sebuah game Personal 5 Royal gitu. Ya, that game was good lah. Oke lah, mantep. Salah satu game terbaiknya Atlus. Apakah tidak lelah? Enggak, enggak, Alhamdulillah. Oke, aman berarti untuk kutanya-tanya ya malam ini ya? Aman, udah. Oke, kita masuk ya. Baik, di Get to Know More About Gestar ada tiga sesi. Jadi sesi 02 ini atau segmen kedua ialah introduction dan sneak peek dari Gestar kita. Nanti kita disini akan bertanya-tanya sedikit saja dari kulit-kulitnya terlebih dahulu dari bintang tamu kita malam hari ini. Kemudian nanti di segmen ketiga ada stories behind streaming scene of Gestar. Jadi nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi terkait streamingnya Milky Play ini. Meskipun mungkin belum terlalu besar, tapi kan ini bisa jadi tempat kita saling mengenal kepada sesama streamer. Lalu di segmen terakhir nanti, trivia of Gestar. Kemudian ada closing nanti di trivia of Gestar ini. Nanti Milky akan ditanyakan beberapa pertanyaan secara random. Yang nanti akan di-redeem sendiri oleh Milky. Kemudian nanti ada closing mark. Sudah, itu saja sepertinya. Boleh masuk ke yang selanjutnya, Milk? Siap? Siap, siap, siap. Aman. Oke. Introduction and sneak peek of Gestar. Mulai dari yang pertama atau lebih dahulu ya? Iya. Boleh mungkin perkenalkan username Twitch-nya? Kemudian biasanya dipanggil apa? Lalu... Mungkin area tempat tinggal? Serta pronoun serta umurnya? Boleh? Kalau mau jawab dulu terlebih dahulu? Boleh, 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 boleh. Halo adik-adik. Adik-adiknya udah Adli underscore HM. Namaku Milky Play underscore. Nickname ku biasa dipanggil Milky Susu atau Uwa. Why? Terus, karena Uwa itu username... Kalau Uwa ya, kalau Uwa itu username dari Reddit gitu. Mau kurubah udah nggak bisa. Jadi yaudahlah gitu. Lalu kalau pemilihan nama Milky Play paling... Karena sesimpel doyan minum susu sih. Segitu aja. Oke. Sebenarnya saya agak kepo lebih lanjut lagi. Uwa tuh bener-bener sesimpel itu saja kah? Tidak ada penjelasan lainnya? Sesimpel itu. Karena mau kurubah pada saat itu pas masuk R slash Indonesia. Cuman anak-anak Reddit R slash Indonesia udah pada kenalnya Uwa. Jadi yaudahlah gitu. Makanya nggak kurubah gitu. Oke, oke, oke. Mungkin boleh tahu tempat tinggal? Kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tinggal di Bandung. Terus aku umurku 27 tahun. Eh? Iya. Iya, kita seumuran loh. Iya, seumuran ya, seumuran. Tadi apa? Kesibukan ya? Iya, kesibukan boleh. Aku bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Oh, apa tidak seibuk kah? Kalau di rumah sakit swasta, kalau begitu? Lumayan. Tinggal gimana caranya kita memanage waktu. Cek lah, so keren amat. Iya, tapi sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara kecil seperti ini. Terima kasih. Bukan gitu lah. Aman, aman, aman. Sama-sama aku juga. Oke, aku lanjut. Mungkin boleh jelaskan lebih lanjut lagi mengenai Milky Play? Apa benar-benar memang hanya gara-gara suka susu saja? Kan Anda juga bikin ikon ya. Icon susu yang warnanya biru itu. Iya, betul. Apakah tidak ada makna lain? Benar-benar timplek suka susu doang? Karena mungkin kalau mau ditanya lebih jauh, mungkin terdengar cringe ya. Cuman, aku suka minum susu dan kalau play-nya itu karena indikasi anak kecil suka bermain game dan minum susu, sesimpel itu. Oke. Jadi kan stigma orang itu kan kalau ada gamer tuh kayaknya masih suka disakut-pautkan sama kegiatan anak kecil kan. Jadi jadinya gitu aja. Aku amin. I see, I see, I see. Hands away anak kecil. Oke, oke, oke. Iya. Sebentar, aku mau geser-geser sebentar. Enggak deh, nanti aja kayaknya. Aku mau nanya sesuatu tapi kayaknya nanti di segmen 2 aja ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Pertanyaannya selanjutnya ya. Sejak kapan streaming di Twitch? Kemudian kenapa? Kenapa pilih Twitch? Meskipun saya tahu kayaknya Anda juga punya opsi ke YouTube. Tapi kenapa? Kenapa Twitch after all? Hmm, kalau sejak kapan kayaknya sejak bulan puasa tahun ini kayaknya. H minus 5 lebaran kemarin. Oh, baru. Memang baru, memang baru banget. Dan aku belum terlalu paham nature-nya terus field-nya di Twitch seperti apa gitu. Sampai sekarang juga masih gak paham sih. Terus kalau ditanya kenapa ke Twitch? Karena sesimpel untuk siapa tahu mendapatkan audiens baru di Twitch yang bisa aku bawa ke YouTube. Begitupun sebaliknya audiens YouTube yang bisa aku bawa ke Twitch. Sesimpel itu. Melebarkan sayap lah. Ah, I see, I see, I see. Iya. Lebaran itu kapan? April kah? May kah? Aduh, lupa aku tepatnya kapan ya. Pokoknya yang aku ingat itu pokoknya H minus 5 lebaran deh, udah. Tidak lama ya? Waktu itu saya ketemu Twitch Milky itu dari Potion Permit? Oh iya, dari Potion Permit betul. Waktu aku mainin Potion Permit ya. Iya, itu setelah lebaran. Kan ya, kalau tidak salah? Iya, itu setelah lebaran. Oke, oke, oke. Berarti baru kira-kira 4, 3 bulan, 5 bulan? Kayaknya ya, 3 bulan, kayaknya segitu kan. Oke, oke, oke. Lanjut ya. Biasanya streaming apa aja kah di Twitch? Aku ngeliat, mungkin, tapi mungkin ada para penonton atau para pendengar yang belum tahu? Kalau aku biasa live stream game-game single player sih. Karena skill ku sudah tumpul untuk main game kompetitif. Jadinya aku main game single player yang... Sebenarnya aku tidak punya referensi yang khusus soal game yang aku mainkan untuk aku live stream sih. Cuman, biasanya standarnya sih yang biasa aku mainin itu yang aku suka. Ah, oke. Kalau game-game yang seperti multiplayer... Oh, ini mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya langsung ya. Apakah hanya main game single player dan apakah buka juga untuk multiplayer? Maksudnya kan beberapa game-game multiplayer kayak... Apa ya? Raft, itu kan cukup populer ya. Kemudian ada demologis, itu kan juga populer. Apakah belum pernah stream game-game di kategori ini? Lalu untuk multiplayer secara general sih, pernah sih. League of Legends, aku sempat terus... Cuman udah gak terlalu aktif sekarang main League of Legends. Terus, apalagi. Ya, sempat ya. Karena sesimpel skill ku sudah tidak seperti dulu. Sudah keratan jari-jari ini. Aduh, ampun. Sudah tidak bisa fast hand. Ampun. Makin nambah umur, makin tumpul ini. Aduh. Terus, game kompetitif yang pernah aku coba... Apa? Overwatch pernah aku coba, cuman aku gak kuat. Karena pusing, dan skill ku juga mentok. Gak bisa. Kayaknya aku tidak diciptakan untuk bermain game tembak-tembakan. It's okay, it's okay, it's okay. Paling kalau game yang masih aktif aku mainkan sekarang... Omega Strikers, kalau yang multiplayer. Terus Left 4 Dead. Sama game-game trading card game paling seperti... Legend of Runeterra sama Marvel Snap. Omega Strikers? Iya, Omega Strikers. Omega Strikers. Ini sering masuk di itu sebenarnya. Di Twitch Indonesia. Di Discord. Iya. Tapi aku sendiri tidak tertarik sebenarnya. Jadi tidak komen apa-apa. Kalau ada pengumuman di Discord server Twitch Indonesia. Iya. Habis sepertinya untuk pertanyaan di segmen 1. Sudah selesai. Pendeknya. Sudah, sudah. Bapak. Gak apa-apa. Dengan kembali mungkin bagi para pendengar dan para penonton. Kalau ingin bertanya ke bintang tamu kita. Silahkan gunakan channel point ya. Bagi pertanyaan yang tidak ditanyakan via channel point. Tidak akan dijawab. Eh tidak akan dibacakan. Secara keras. Meskipun muncul di layar nanti. Seperti itu saja. Mungkin bagi para penengar dan para penonton. Yang mungkin juga ingin request lagu. Asalkan lagunya ada di Spotify. Silahkan. Itu saja. Sepertinya. Mumpung belum ada yang bertanya. Mungkin kita bisa masuk ke 3 lagu selanjutnya. Boleh. 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 Aman. Selanjutnya kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Sebelum masuk ke segmen ketiga. Nantinya. Pertama ada Never Gonna Give You Up dari Rick Ashley. Lalu ada Everybody. Backstreet's Back. Ini dari Backstreet Boys. Lalu ada Mama Mia dari Abba. Itu saja. Sepertinya. Setelah satu musik background ini. Selalu mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Terima kasih. Zatik 판 개인 ayat作. Tidak sampai berada. Terima kasih.